Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali yaitu perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan tadi oleh jurubicara pemerintah bahwa hari ini ada penambahan kasus namun penambahannya itu tidak banyak teman-teman ada penurunan yang cukup signifikan penambahannya jadi kalau kemarin itu masih 6.500 sekian ini penambahannya sekitar 185 jadi kalau kita melihat di kompas teman-teman hari ini yang terkonfirmasi ini 6.760 kasus karena ada tambahan 185 kemudian yang dirawat ada 5.423 yang meninggal 590 yang sembuh 747 jadi ini juga ada kabar baik teman-teman selain tambahannya ini sedikit yaitu 185 kasus dan ini yang sembuh ini jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia ini adalah kemajuan menurut saya apakah itu pengaruh dari PSBB atau seperti apa karena kita lihat beberapa daerah ini sudah melakukan PSBB artinya sudah mengajukan ke pemerintah bahwa minta daerahnya itu dalam status PSBB dan beberapa daerah sudah melakukan itu apakah ini ada kaitan dengan PSBB sehingga penambahannya ini sedikit nah teman-teman kalau kita melihat sebarannya kita lihat sebaran di beberapa provinsi kita melihat itu yang ada di Jakarta teman-teman kemarin Jakarta ini rangking pertama jumlah orang yang terkena kasus virus corona kita lihat teman-teman Jakarta terkonfirmasi 3097 kemudian meninggal 287 dan sembuh 230 Jawa Barat 747 kemudian meninggal 62 dan sembuh 56 Jawa Timur 590 meninggal 56 dan sembuh 98 kemudian Sulawesi Selatan 370 meninggal 25 dan sembuh 63 Jawa Tengah 351 meninggal 44 dan sembuh 51 kemudian Banten terkonfirmasi 341 meninggal 35 dan sembuh 17 Bali terkonfirmasi 140 meninggal 3 dan sembuh 42 kemudian Papua ini 107 meninggal 6 dan sembuh 28 Kalimantan Selatan 96 meninggal 6 dan sembuh 9 itu teman-teman beberapa daerah atau provinsi yang terkena virus corona dan yang kita lihat ini yang terbanyak masih di Jakarta karena Jakarta memang kota metropolitan dan di sana pusat bisnis, pusat pemerintahan dan banyak masyarakat yang ke sana Mudah-mudian dengan PSBB yang diperlakukan di Jakarta ini akan menurunkan angka tambahan orang yang terkena COVID-19 itu teman-teman terkait berita hari ini mengenai perkembangan COVID-19 dan kita masih melihat ada 6.760 yang terkonfirmasi semoga besok ada penambahan tapi sedikit kalau bisa tidak ada penambahan tetapi ini adalah realita yang kita hadapi teman-teman terkait virus corona yang hari ini belum juga reda di Indonesia maka kita sebagai warga masyarakat ini harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk social distancing kemudian physical distancing kemudian kalau kita keluar rumah selalu pakai masker dan diharapkan kita selalu di rumah saja kalau tidak punya kepentingan yang mendesak jadi kalau tidak punya kepentingan yang terlalu mendesak sebagainya kita di rumah semoga anjuran ini bisa kita laksanakan bersama-sama karena kita bersama memerangi COVID-19 dalam kemenhan itu disebutkan saat ini adalah bela negara teman-teman bela negara memerangi wabah virus corona caranya apa? diantaranya adalah kita diminta di rumah saja karena kalau kita di rumah teman-teman sebenarnya kita membantu sangat membantu garda terdepan penahan virus corona yaitu dokter dan perawat jadi kalau kita di rumah berarti angka penampahan virus corona ini kita bisa hentikan atau mata rantainya kita bisa putus itu yang disampaikan oleh kementerian pertahanan dalam sebuah videonya yang mengatakan saat ini bela negara caranya adalah kita di rumah saja dengan di rumah saja maka kita sebenarnya bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona yang ada di Indonesia nah teman-teman terkait berita virus corona yang hari-hari ini menjadi perbincangan publik bahkan di media masa, media online dan saluran berita yang lain ini semua membicarakan penyebaran virus corona COVID-19 baik itu penanganan, baik itu anjuran, pencegahan dan lain-lain sebagainya ternyata teman-teman dampak dari virus corona ini cukup luas sekali bahkan di sektor ekonomi ini sekarang ini mengalami penurunan yang cukup drastis sektor-sektor usaha ini banyak ditutup pabrik banyak memphk karyawan kemudian hotel-hotel juga begitu ditutup kemudian tempat-tempat wisata juga demikian bahkan di usaha kecil mikro teman-teman seperti warung kopi ini dimana-mana ditutup tidak boleh beroperasi semua itu dalam rangka adalah untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak meluas nah terkait banyaknya perusahaan yang ditutup itu ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa di sektor pengangguran, kemiskinan ini cukup banyak teman-teman bahkan dalam berita di CNBC Indonesia ini Kemenku mengatakan pengangguran bakal bertambah 5 juta orang jadi pengangguran tentu akan semakin lama semakin bertambah karena dampak virus corona karena banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup karena semua sektor ini sekarang banyak yang macet maka otomatis pengangguran PHK akan semakin besar sehingga Kemenku mengatakan pengangguran bisa jadi akan bertambah menjadi 5 juta orang ini luar biasa nah terkait dengan pengangguran ini teman-teman ternyata pemerintah membuat program kartu prakerja ini salah satu solusi yang ditawarkan dan ini sudah kita dengar jauh sebelum Presiden Jokowi ini jadi Presiden sekarang karena waktu kampanye memang sudah disampaikan akan membuat program kartu prakerja jadi kartu akan dibagikan kepada mereka yang belum pekerja nah sekarang orientasinya ini agak sedikit berubah bahwa kartu prakerja bukan hanya mereka yang belum pekerja tetapi mereka juga yang kena PHK bisa untuk mendaftarkan untuk mendapatkan kartu prakerja yang menjadi solotan sekarang teman-teman terkait kartu prakerja ini adalah staff khusus Presiden Jokowi yang menjadi solotan publik pertama ada staff khusus yang kirim surat ke camats Indonesia kemudian ada staff khusus Presiden Jokowi yang ikut dalam proyek kartu prakerja ini yang menjadi solotan publik bahkan teman-teman kalau kita lihat Pak Sandiaga Uno ini menyatakan Sandiaga Uno soal polemik staffsus saya perhatikan mungkin niatnya baik nah ini berpositif thinkingnya Pak Sandiaga Uno apa yang dilakukan staff khusus misalkan kirim surat ke camat-camat untuk bisa mendukung perusahaannya dalam rangka ambil bagian dalam COVID-19 ada juga staff khusus yang tadi saya bilang ikut dalam proyek 20 triliun kartu prakerja ini juga menjadi sorotan dan Pak Sandiaga Uno mengatakan mungkin ini niatnya baik ini kata Pak Sandiaga Uno kita lihat teman-teman beritanya Pak Sandiaga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku prihatin dengan polemik potensi adanya konflik kepentingan yang menyeret staff khusus Presiden Jokowi sebab kata dia kepercayaan terhadap pemerintah menjadi hal yang sangat penting terlebih di tengah penanganan COVID-19 saat ini polemik staff sus Pak Jokowi ini ya saya sangat prihatin ya kata Sandiaga Uno Sandiaga mengatakan Sandiaga mengatakan mungkin saja niat staff sus Jokowi baik mereka kata dia adalah para pengusaha muda yang sukses di bidang startup dan memiliki kinerja luar biasa membangun Unicorn meski begitu Sandiaga Uno mengingatkan ada standar tinggi yang diperlukan pejabat publik untuk memastikan tak ada benturan kepentingan politikus yang juga pengusaha ini pun bercerita ia pernah mengalami hal serupa saat menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta memang kita harus memastikan bahwa tidak ada potensi benturan kepentingan dan informasi itu disampaikan secara transparan akuntabel responsibel independen dan juga penuh dengan keadilan dan fineness ujar dia itu teman-teman yang disampaikan Pak Sandiaga Uno intinya sebenarnya bahwa COVID-19 ini adalah perlu kerjasama semua pihak tetapi kerjasama yang dimaksud adalah tidak ada konflik kepentingan tidak ada konflik of interest di dalam menjalankan tugasnya karena staf khusus ini adalah tugas kepemerintahan sedangkan berbisnis itu lain lagi jadi yang menjadi masalah adalah ketika dia menjabat sebagai pejabat publik pejabat pemerintahan tetapi juga berbisnis di dalam program pemerintahan ini yang dipertanyakan oleh masyarakat dan ini yang dilakukan oleh staf khusus Presiden Jokowi mungkin kata Pak Sandiaga niatnya baik tetapi niat baik belum cukup kalau pekerjaan yang ia lakukan ini campur aduk antara satu sisi sebagai pejabat publik pejabat pemerintah satu sisi sebagai orang yang berbisnis di dalam proyek pemerintah ini yang menjadi pertanyaan karena itu teman-teman ada hal yang juga menarik terkait staf khusus Presiden Jokowi ini dari berita kumparan teman-teman polemik staf khusus Jokowi terkait Kartu Prakerja harus dibuka seterang-terangnya dan ini adalah menarik juga teman-teman jadi kalau ini sudah menjadi polemik minta kepada yang persangkutan staf khusus ini supaya dilakukan dialog supaya dilakukan debat supaya dilakukan percakapan dan ini disaksikan oleh publik jadi ini kan sebagai pembelajaran apakah yang dilakukan oleh staf khusus Presiden Jokowi ini ada konflik kepentingan atau tidak maka disitu perlu ada dialog ada diskusi publik sehingga banyak orang tahu terkait ini nah teman-teman terkait berita di kumparan ini kita lihat sebentar teman-teman ekonom 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 for development of economic and finance indef Bima Yudistira menantang debat terbuka kepada staf khusus milenial Presiden Jokowi Bilfadifara terkait kartu prakerja hingga berbagai permasalahan yang didadapi Indonesia di tengah pandemi virus corona jadi ini teman-teman Bima Yudistira ini menantang Bilfadifara sebagai orang yang punya perusahaan ruang guru ini untuk debat terbuka dengan beliau karena ini sama-sama milenial sama-sama muda apakah yang dilakukan oleh Bilfadifara ini dalam keadaan baik-baik saja atau ada konflik kepentingan karena satu sisi sebagai stafsus satu sisi dia berbisnis di dalam sebuah sistem program pemerintah kita baca lagi teman-teman dialog diskusi dan apapun namanya itu dalam konteks demokrasi ada hal yang sangat positif memang perlu dibuka seterang-terangnya rakyat akan terus mengawal mengevaluasi menilai program ini kata didik didik ini adalah dari partai demokrat yang mendukung debat terbuka antara Bilfadifara dengan Bima Yudistira menarik kalau sama-sama millennial berdebat soal-soal yang berkaitan dengan kenegaraan soal-soal yang berkaitan dengan program pemerintah karena kita di tengah pandemi virus corona ini jangan mengambil keuntungan pribadi karena disana banyak masyarakat yang susah banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian kita semua ini semua dalam rangka untuk transparansi jadi saya pikir ini baik-baik saja kalau diadakan debat terbuka antara sesama millennial yang satu Stapsus Presiden Jokowi Bilfadifara dengan Bima Yudistira seorang ekonom institut menarik kalau itu nanti bisa digelar kemudian kita baca berikutnya teman-teman Didi menuturkan sejak awal sudah mengingatkan pemerintah tentang bahayanya konflik kepentingan antara tugas pemerintahan dan kepentingan bisnis dalam kondisi darurat seperti ini ia khawatir apabila tugas pemerintah dan kepentingan bisnis dilakukan pejabat negara maka berpotensi menyalai kewenangan kemudian kata Didi lagi teman-teman bisa berpotensi kena delik korupsi dan apabila korupsi dilakukan saat ini di saat negara dalam keadaan bencana nasional maka ancamannya adalah hukuman mati ujar anggota komisi 3 DPR RI belakangan Dilva merupakan CEO ruang guru mendapat hujan kritik karena perusahaannya menjadi salah satu dari delapan digital platform mitra pemerintah dalam memberikan pelatihan bagi peserta kartu prakerja ini kita lihat teman-teman Dilva Dilva seperti ini masih muda punya perusahaan ruang guru yang mana beliau adalah CEO pemiliknya dari ruang guru yang ikut dalam program kartu prakerja karena dalam kartu prakerja itu teman-teman ada anggaran 1 juta per orang ini jadi per orang mendapatkan 3.550.000 nah 1 jutanya ini untuk beli aplikasi program pelatihan di penyedia platform yang sudah menyediakan aplikasi tersebut diantaranya adalah ruang guru inilah yang disorot oleh media nah teman-teman kalau saya melihat ini maka tawaran dari Bima Yudhistira ini patut diapresiasi tawaran untuk debat terbuka antara Bima Yudhistira dengan Belva De Fara nah kita tunggu teman-teman apakah Belva De Fara mau melakukan debat terbuka sehingga publik tahu dan ini akan menjadi lebih jelas persoalannya nah itulah teman-teman yang kita tunggu apakah Belva De Fara ini berani untuk melakukan debat terbuka itu akan menarik kita saksikan kalau benar-benar dia berani untuk datang di acara diskusi yang ini diketahui oleh banyak orang itu lah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati